Warga kota Bandung kini dapat membeli pakaian maupun minyak goreng dengan harga murah. Warga cukup membayarnya dengan menggunakan sampah anorganik. Sampah tersebut diganti dengan voucher yang dapat dibelanjakan pakaian dan minyak goreng murah. Berlokasi di Taman Dewi Sartika, Balai Kota Bandung, ratusan warga masyarakat dari berbagai daerah datang untuk membeli aneka jenis pakaian dan minyak goreng murah. Acara yang digagas oleh komunitas Great Bandung ini mengundang anemo masyarakat yang tinggi. Untuk mendapatkan pakaian maupun minyak goreng, warga cukup membawa satu kantong plastik berisi sampah anorganik yang nanti diganti dengan voucher. Voucher tersebut kemudian bisa dibelanjakan aneka pakaian dan minyak goreng. Dalam bazar tukar sampah dengan pakaian ini, harganya mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000 tiap potong pakaiannya. Bazar murah Great Bandung ini bertujuan untuk membudayakan masyarakat agar bisa memanfaatkan sampah menjadi uang. Terbukti masyarakat di kota Bandung ini bisa menjual sampah menjadi uang, bahkan ditabung menjadi emas. Hari ini kembali kami mengadakan bazar dari komunitas Great Bandung yang disertai dengan pelayanan kesehatan. Di bazar ini kembali kami menjual beberapa barang, baik minyak goreng yang sangat murah, Rp10.000 saja per liter. Kemudian ada barang-barang dari Yomar, selanjutnya ada baju, tas, sepatu layak pakai yang harganya sangat murah, Rp2.000, Rp5.000 dan Rp10.000 sampai Rp20.000 yang paling mahal. Dan kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan sampah untuk mendapatkan barang-barang ini. Jadi tujuan basar yang kami adakan hari ini adalah untuk supaya masyarakat kota Bandung mulai menghargai sampah, sehingga mereka tidak akan membuang sampah itu sembarangan lagi. Selain dapat berbelanja murah dengan sampah tersebut pun, masyarakat dapat memeriksakan kesehatannya secara gratis yang disediakan oleh komunitas Great Bandung, seperti pemeriksaan tekanan darah serta pemberian obat secara gratis bagi masyarakat yang menderita beragam penyakit. Tapi ada juga yang barang-barang baru ya, seperti tas, sepatu, dan juga pakaian, itu ada juga yang baru, kami menjual dengan harga Rp20.000. Artinya memang bazar ini sangat murah sekali, begitu juga dengan minyak goreng. Minyak goreng kita juga menjual dengan harga Rp10.000 saja. Tetapi memang berbelanjannya menggunakan voucher, walaupun dalam penukaran sampah yang sudah disampaikan tadi, voucher itu nilainya sangat kecil misalnya, hanya Rp1.000, tapi lebihnya bisa dibayar dengan uang tunai. Ya, begitu juga di sini ada yurmar dan yang lainnya kita bekerja sama bersama-sama dengan jauh ini. Rencananya bazar tukar sampah tersebut akan digelarutin tiap kecamatan yang ada di kota Bandung dengan harapan sampah-sampah rumah tangga yang ada bisa dimanfaatkan dan menambah penghasilan masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV